Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami menemani Anda Dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Serangkaian berita aktual Tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini Polres dan Kodim Aceh Tengah Klarifikasi video viral Perjuangan bayi lahir tanpa anus Bertahan hidup Menikmati pertunjukan rapai debus yang menegangkan Polres dan Kodim Aceh Tengah Mengklarifikasi beredarnya sebuah video Perkelahian anggota TNI dan Polri Dalam video tersebut seorang Kapolsek Memarahi anggota Paski Braka Dan menendang petugas hingga Memunculkan perkelahian Dan ternyata ini adalah video prank Atau video kejutan ulang tahun Pak Caman Atau Lintang Kapolres dan Kodim Aceh Tengah Kapolres Aceh Tengah AKBP Hairajadi didampingi oleh Dandim 0106 Aceh Tengah Benar Meriah Ledkol Infantri Henry Widodo melakukan klarifikasi kepada media Perkelahian yang terjadi Dan membagikan kue ulang tahun Video pun menyebar luas ke berbagai platform media sosial Padahal video dengan durasi sesungguhnya terlihat ada nyanyian ucapan ulang tahun Serta pemotongan kue ulang tahun oleh camat beserta semua peserta dan warga Akibat ulah ini menimbulkan spekulasi negatif dan tidak baik di masyarakat Seolah-olah adanya perselisihan antara TNI dan Polri di Aceh Tengah Padahal sesungguhnya kejadian ini merupakan sebuah bentuk kejutan Atau istilah kerennya prank Kepada camat Hermansyah yang sedang berulang tahun Tepat pada hari ulang tahun RI ke-74 Yang sejujurnya kita tersebut adalah Video itu dibuat Skenario sengaja disusun oleh Kapolsek Ibdaheri Seolah-olah ia memarahi pelatih Paski Braka Kopda Juliadi dan Bribda Aram Rudi Dalam senarionya Ibdaheri kecewa terhadap pelaksanaan Paski Braka Dan menuangkan kekesalannya kepada kedua pelatih Dan terjadi kontak fisik Kapolres dan Dandim 0106 mengimbau kepada warga Agar lebih waspada terhadap berita dan video Yang mereka dapatkan di media sosial Jangan langsung menyebarkan Namun lakukanlah pengecekan kembali Sehingga tidak menjadi hoaks Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah Mantan Ketua DPR Kanagan Raya Juragan Diringkus Tim Kejaksaan Negeri Calang Aceh Jaya Saat hendak pulang ke rumahnya Samsuar alias Juragan ditangkap saat dalam perjalanan dengan mobil pribadinya Di Jalan Nasional Kawasan Krungsabe Karena keluar lapas tanpa izin Sebuah video warga memperlihatkan penghadangan seorang narapidana berada di luar lapas Bahkan penangkapan kembali Juragan ketika kembali ke rutan Calang Tempat dia menjalani hukuman Tanpa perlawanan Juragan langsung dibawa ke kantor kejaksaan Oleh Tim Kejari Calang bersama barang bukti mobil miliknya Usai diminta keterangan terkait pelesirannya Juragan pun dikembalikan Tim Kejaksaan Negeri Calang untuk ditahan kembali Kepala Rutan Cabang Calang, Katimin Mengakui tidak mengetahui adanya napi yang keluar tidak sesuai prosedur Oleh karenanya Tim Kejari pun membentuk tim untuk mencari keberadaan Juragan Meskipun bermasalah Juragan tidak diborgol saat ditangkap Termasuk ketika diserahkan ke pihak rutan Tanpa perlawanan Juragan pun kembali masuk tahanan Rutan Calang Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya Petugas Polores Kota Banda Aceh menangkap tiga tersangka pelaku penjual bagian tubuh Satwa Langka Dan dilindungi secara terpisah pada Senin malam lalu Bersama 6 kg sisik terenggiling dan duri landak ketiga pelaku yang bertindak pengepul diamankan petugas Ketiga pelaku ditangkap secara maraton dari sebuah hotel di Banda Aceh di kawasan Selimum Kabupaten Aceh Besar Tim tindak pidana tertentu atau tipiter Polresta Banda Aceh pertama menangkap khai dari sebuah hotel di Banda Aceh Dari penggeledahan tas khai polisi kemudian mengembangkan pengakuan Bahwa sisik terenggiling dan duri landak diperoleh dari seseorang berinisial Zai Yang saat itu berada di hotel yang sama Zai pun diciduk dengan 2 kg bukti sisik terenggiling Kemudian polisi mendalami penangkapan khai dan Zai Sehingga mendapatkan pengakuan bahwa bagian tubuh Satwa dilindungi diperoleh dari Vau Di kawasan Selimum Kabupaten Aceh Besar Malam itu juga Vau berhasil ditangkap sehingga ketiganya dihadirkan dalam pertemuan dengan awak media Kasat reskrim Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Taufik mengatakan Dari hasil pemeriksaan sementara peminat sisik terenggiling berada di wilayah Aceh Namun tak tertutup kemungkinan sisik terenggiling yang bisa dijadikan racikan narkoba jenis sabu Dipesan dari luar Aceh Tata niaganya transaksi jual beli Kita pengepulnya dihubungi oleh pemesan Kemudian dari agen sendiri melalui dikembangkan lagi ke pencarinya Atau ke instituturnya tadi Baru ditampung, dikumpulkan, baru dijual Kepolisian Banda Aceh masih melanjutkan pengembangan kasus perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi tersebut Karena polisi belum bisa menangkap pemburu terenggiling dan landak yang menjadi akar perburuan satwa dilindungi ini Atas perbuatannya, tiga tersangka dijerat undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh Polres Aceh Baradaya menangkap dua pelajar tersangka pencurian kendaraan motor di dua wilayah kecamatan Jempa dan kecamatan Blankpidi Dari tangan pelaku, polisi menyita enam unit barang bukti sepeda motor hasil curian Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Baradaya melipatkan dua pelajar Kedua pelaku masih berstatus pelajar berinisial GR, warga desa Alu Sungai Pinang kecamatan Jempa Dan RD, warga desa kepala bandar Susuh Kabupaten Aceh Baradaya GR dan RD seharusnya masih menjadi siswa sekolah, malah terlibat kasus pencurian Keduanya kini digiring petugas Polresta Aceh Baradaya karena ditangkap atas dugaan mencuri sepeda motor Kedua pelaku ditangkap di rumah masing-masing dari hasil informasi masyarakat Keberhasilan tim menangkap pelaku juga pengembangan penangkapan pelaku GR asal desa Alu Sungai Pinang Kabak Ops Polres Aceh Baradaya AKP Haryono menjelaskan penangkapan pada hari Kamis pekan lalu berdasarkan informasi warga Keduanya dijemput polisi setelah petugas mendapatkan sejumlah bukti Kedua pelaku curanmor dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Yaitu pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukuman maksimum 7 tahun penjara Mimisa Putra melaporkan dari Kabupaten Aceh Baradaya Polres dan Kodim Aceh Tengah klarifikasi video viral Perjuangan bayi lahir tanpa anus bertahan hidup Menikmati pertunjukan rapai debus yang menegangkan Kodim 0103 menggagas kegiatan pameran usaha kecil dan menengah UKM di Kota Loksemawe Pameran diikuti oleh para pelaku UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Loksemawe Berlangsung di lapangan Sudirman, Kota Loksemawe Selain peserta UKM, pameran juga diikuti oleh lembaga UKM Universitas Malikusale Sekitar 35 stan didirikan di lapangan Jenderal Sudirman Loksemawe Seluruh stan memamerkan produk UKM dan produk inovasi dari 27 kecamatan di Aceh Utara Dan 4 kecamatan di wilayah pemerintah Kota Loksemawe Pameran juga menampilkan stan produk inovasi binaan lembaga inkubator Universitas Malikusale Stan pameran kecamatan Simpang Keramat misalnya Menarik perhatian pengunjung karena menampilkan kerajinan dari limbah plastik Limbah plastik tersebut dibuat menjadi tas yang memiliki nilai unik, indah, dan kuat Sedangkan stan kecamatan tanah pasir menampilkan hasil pandai besi seperti parang, pisau komando, dan samurai Selain itu ada juga kerajinan berbahan baku perak seperti lonceng sapi Sejak dulu, tanah pasir memang identik dengan penghasil produk berbahan baku logam Sementara kecamatan Syamthali Ra'arun menampilkan produk UKM berupa songkok berbahan beledru dan kupiah berbahan baku bambu Dari wilayah pemerintah Kota Loksemawe, produk UKM yang paling menonjol adalah stan UKM kecamatan Muara II Stan ini menampilkan produk UKM berbahan baku daun kelor Daun kelor diolah menjadi bahan makanan suplemen, minuman, produk kecantikan, bahkan bakso daun kelor Dari kesemua produk yang dipamerkan, produk UKM kecamatan Muara II meraih predikat juara satu Mereka juga menjadi juara pada perlombaan produk makanan olahan di tingkat provinsi yang dilakukan di Banda Aceh pada pertengahan 2019 lalu Lieutenant Colonel Sunardi Istanto, Kasrem 011 Lilawangsa mengatakan Pameran ini digagas oleh Kodim 0103 Aceh Utara untuk meningkatkan perekonomian pelaku UKM Selain itu, pameran juga dimaksudkan untuk memberi motivasi bagi semua pelaku UKM lainnya Dan pengunjung pun dapat memanfaatkan produk yang dipamerkan Jadi kita sifatnya mendampingi, kemudian memberikan motivasi kepada petani, kepada masyarakat Dalam hal bagaimana dia melakukan aktivitas untuk keseharian Pameran dimulai pada selasa kemarin dan akan berlangsung hingga Sabtu yang akan datang Stan dibuka sejak pagi hingga malam hari Dari Loksemawe Muhammad Nasir melaporkan Pagi belum tinggi, Fatma Rizkia sudah terbangun dari tidurnya sedari tadi Sesekali ia menangis, menunggu aksi dari sang bunda untuk membersihkan dirinya dan kemudian memberinya makan Hari ini Fatma Rizkia baru berusia 4 bulan Namun kondisinya tak sesempurna bayi lainnya Fatma terlahir tanpa memiliki anus Kondisi ini memaksa Fatma harus menjalani operasi pembuatan anus sementara Di bagian perutnya saat ia berusia 3 hari Saat itu operasi dilakukan di Banda Aceh Seiring pertumbuhan Fatma, bayi asal desa Maudil kecamatan Tepah Barat Kabupaten Simelu ini Kini membutuhkan penanganan medis lanjutan Yakni operasi pembuatan anus agar metabolisme tubuhnya berjalan lancar Selama tak punya anus, Fatma hanya bisa menggunakan kolus tumbek buatan alias plastik yang ditempelkan sang bunda, Darwani, di perutnya untuk mengeluarkan kotoran Dan pagi itu, sang bunda pun menekuni rutinitasnya membersihkan Fatma Sesekali sang bunda terseduh sambil mengingat kondisi ekonomi keluarga yang belum memungkinkan bagi Fatma untuk melakukan pengobatan lanjutan Karena ketiadaan biaya Sudah 4 bulan Fatma berjuang bagi dirinya Keluarga berharap Fatma bisa segera mendapat penanganan medis lanjutan Agar bisa hidup normal seperti bayi lainnya Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Memeriakan hut ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Masyarakat Kemukiman Matang Panjang mengadakan acara Rapai Debus Debus merupakan kesenian budaya tradisional Aceh yang kini mulai langka Satu regu Rapai Daboh dari Desa Cotasan Kemukiman Matang Panjang, Kabupaten Aceh Limur Dihadirkan untuk uji kebal tubuh ini Panggelaran atraksi ini berlangsung sederhana di tempat terbuka layaknya pasar rakyat Satu persatu para pemain debus muncul dan memainkan kepiawayanya Mereka pada umumnya para generasi tua yang sudah malang melintang di dunia ilmu kebal ini Tabuhan Rapai sejenis musik rebana makin langka dan nyaris dilupakan generasi muda sekarang Sepintas terlihat tegang namun masyarakat tetap memadati lokasi acara Bahkan anak-anak pun turut di dalamnya Berbagai atraksi ditampilkan secara bergantian mengikuti irama Rapai yang ditabuh para pemain Yang mengagumkan lagi penampilan anak muda yang jarang terlibat dalam permainan debus Junaidi, pemain Rapai debus menyatakan Rapai Dabuh atau yang dikenal dengan nama debus Adalah sebuah pertunjukan seni yang sedikit ekstrim yang terkenal di Aceh Walaupun ekstrim, minat masyarakat Aceh untuk menyaksikan pertunjukan kesenian ini tetap tinggi Kalau kesenian Rapai ini memang minat semua kaum Aceh, seluruh Aceh Ya, dimana kesenian ini, ya kan, segetahu saya, ya kan, sudah ada dari nonek moyang kami Kaum debus ini memang tidak bisa dipisahkan dari tubuh kami orang Aceh Pertunjukan debus merupakan kolaborasi antara alunan musik Rapai dengan atraksi para pendebus Sang pendebus memainkan senjata tajam dengan keahliannya tanpa ada yang terluka Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!